Terima kasih telah menonton Yang lain kita itu sebetulnya disuruh merawat, menjaga diri kita dengan baik, makan, minum yang baik, yang halal, halal atau yiban. Tetapi kita makan dari makanan yang hasil dari perbuatan dosa, minum-minuman keras dan lain sebagainya, itu adalah bentuk daripada mendolimi diri kita sendiri. Mendolimi diri kita sendiri saja tidak boleh, apalagi mendolimi orang lain atau makhluk-makhluk lain. Mendolimi makhluk termasuk adalah merusak alam sekitar kita. Karena alam adalah merupakan ciptaan Allah yang semuanya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis disampaikan bahwa Sahru Rojab atau bulan Rojab adalah bulan menanam. Sa'ban adalah bulan merawat, war Ramadan dan Ramadan adalah sahru hasod, yaitu bulan untuk menuai, bulan untuk memanen. Artinya bahwa bulan Rojab, Sa'ban dan Ramadan ini adalah sangat erat sekali hubungannya. Bulan Rojab kita mulai menapakkan, membangun peradaban baru. Bulan Sa'ban, kita memupuk peradaban kita dan bulan Ramadan, maka disitulah kita akan menuai. Maka selesai bulan Ramadan, orang-orang yang berpuasa, yang punya peradaban lebih mulia, punya akhlak mulia, dia akan mendapat gelar atau fasilitas idkum minanar, dijauhkan dari abin raka. Mahasirul Muslimin, Hadirin Sidhan Jum'arah kemahkumullah. Berkaitan dengan peradaban ini juga di bulan Rojab ini juga tidak kalah pentingnya. Kalau Israq Mi'rat Rasulullah SAW, itu juga merupakan awal atau momentum yang utama mulai peradaban umat manusia yang lebih baik. Karena ketika Rasulullah, Israq dan Mi'rat, khususnya saat Mi'rat, Rasulullah diperlihatkan berbagai macam aktivitas, berbagai macam kejadian-kejadian yang semuanya itu adalah diambil hikmah oleh Rasulullah SAW. Sehingga dengan perbuatan-perbuatan yang atau perilaku umat manusia yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW ketika Israq, Rasulullah pun akhirnya merangkum dan dijadikan semua apa yang beliau lihat itu menjadi kesatuan, yaitu sholat lima waktu. Oleh karena itu, sholat lima waktu itu adalah peradaban yang paling mulia, yang diciptakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau Israq dan Mi'rat. Karena apa diciptakan? Karena perintah Allah dalam Al-Quran kepada beliau hanya warka'u, wasjudu, hanya rukuk dan sujud akan tetapi oleh Rasulullah. Setelah beliau melaksanakan perjalanan Israq dan Mi'rat itu, hasil yang utama adalah sholat lima waktu. Dan sholat lima waktu itu adalah merupakan bentuk peradaban yang paling tinggi. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, awaluma yuhasabul bihil abdu yaumal kiamah as-salah, fa'in sholuhat sholuhasa iru'amalihi, wa'in fasadad fasadasa iru'amalihi. Pertama-tama yang dihisap dari seorang hamba Allah di hari kiamat nanti adalah sholatnya. fa'in sholuhat sholuhasa iru'amalihi. Jika sholatnya baik, maka amal perbuatannya akan dihitung baik. Akan tetapi, jika sholatnya tidak baik, tidak baik itu bisa syarat rukunya tidak terpenuhi, atau tidak baik itu secara syarih, atau tidak baik sholatnya itu karena selalu di akhir waktu, atau sholatnya tidak husuk, sholat karena ingin dipuji, apalagi maaf kalau sekarang ini lagi tahun-tahun pemilu, sehingga kadang-kadang banyak hal-hal yang aneh yang terjadi. Hanya saja kita sebagai manusia biasa, kita tidak berhak untuk menilai seseorang. Boleh kita komentar, tapi dalam hati saja. Jangan sampai keluar dari mulut kita. Karena kalau keluar dari mulut kita, maka hukumnya sudah kita adalah ghibah, gosip, dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh peradaban akhlak yang dibawakan oleh Rasulullah s.a.w. Oleh karena itu, dengan Isra Merod, itulah momentum pertama. Rasulullah membawa peradaban yang lebih mulia. Karena bagaimana Rasulullah melihat peradaban orang-orang kafir Quresh sebelum beliau Isra Merod khususnya. Walaupun saat kenabian beliau sudah melihat, akan tetapi begitu Isra Merod. Disitulah Rasulullah diberi kekuatan. Rasulullah menciptakan konsep yang bagus, yang ideal, yang bernilai tinggi, yang dapat dilaksanakan oleh seluruh umat manusia yang muslim, yang pejabat juga wajib sholat, yang fakir miskin juga wajib sholat, yang siapapun manusia yang mengklaim dirinya sebagai muslim, berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Ini satu sesuatu yang mulia yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Oleh karena itu, untuk memperkuat bahwa ibadah sholat ini adalah sesuatu amal yang nilainya tinggi, pernah suatu saat Rasulullah ditanya oleh salah satu seorang sahabat, Wahai Rasulullah, Ya Rasulullah, Ayyul'amali afdhulu, apakah amal yang paling utama? Dalam hal ini utama di sisi manusia, maupun di sisi Allah s.w.t. Rasulullah menjawab, As-sholatu li awali waktiha, yaitu sholat di awal waktu. Karena sholat ada di awal waktu, ada di tengah waktu, ada di akhir waktu. Tapi sholat yang paling baik adalah sholat di awal waktu. Mahasirul Muslimin, Hadirin Sinan Jum'ah Rahimahullah, Demikianlah sepirit bulan rajab yang dapat kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan, mulai hari ini dan seterusnya, kita dapat membangun peradaban yang damai dan mulia bagi kemaslahatan umat manusia di muka bumi, khususnya di sekitar kita. Barakallahu li walakum fil quranil azim, wa nafani wa iyakum fi imnal ayati wa diril hakim. Aku lukau li hadha wa astaghfirullahaladzim li walakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa astaghfiruhu innahu huwal gufurur rahim. Allah. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.